yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih gua nih Nabi ke-26 Josef paul zam yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah puasa lalim Islam ya serius ini ya lu yang puasa gue yang lapar enggak bener lu Allahnya lagi dikurung dikabah katanya shalom Eropa Rahayu shalom yang ada di Afrika di Rusia yang ada di Amerika di Kanada ya Amerika juga sudah masuk karena yang ada di New Zealand di Australia shalom semua Rahayu yang ada di Kamboja Pak Joko Kris juga yang ada di Thailand yang ada di Korea luar biasa ya som kita som rombongan para nabi internasional tapi yang dari Kamboja mau mendaftar nomor 29 saya selalu ambil nomor antrian dulu di Munceng takal kelihatan boleh ya semua yang mau ngantri bisa nomor antrian Nabi waduh ini siapa lagi robot satu lagi kembaran saya jadi robot ini hihihi iya ini lawong si itu apa namanya Nabi Jones disuruh buka dalam doa malah buka puasa sendirian melangkai ini namanya suruh di dalam doa malah buka puasa dia nggak bener ini Nabi Jones nih hehehe sekte sesat hehehe nah sekte sesat sepani tangki tarian tangki tarian di sini mampet di motor iya disuruh buka dalam doa malah buka penggi loh enggak bener ini hehehe ya jika kita terus berdoa yang ada di NTT ya terus kita doakan kalian selalu ada di hati kami dan kita selalu push supaya teman-teman berpihakunia untuk membantu teman-teman di NTT haleluya salam semuanya tema kita hari ini puasa lalim Islam Ipuasa lalim Islam Ipuasa lalim Islam Ipuasa lalim Islam luar biasa lu yang puasa gua yang lapar hahaha kubrak-kubrak pokoknya password buat seperti biasa ya buka cucius kubrak-kubrak kubrak olala BB ah yang sedih Ustadz ini ya lu yang puasa gua yang lapar nggak bener lu ya sedih Ustadz ini ya lu yang puasa gua yang lapar nggak bener lu ya sadius dari ini ya lu yang puasa gue yang lapar gak bener lu ini saya dikirimnya sama sama ini ya sama teman-teman ya dari mereka puasa yang saya bagikan lalingnya ya nah itu dia jadi kalau kita lihat sekarang kan ini di Indonesia kena lagi pada puasa kan kalau di Eropa juga lagi pada kalau di Eropa lagi pada bukan pada puasa lagi lagi pada duniawi gak harus satu puasa teman-teman muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa seketakut sama Allah tahun kedua puasanya separuh nyoba Allah lihat apa enggak tahun ketiga bablas gak ada yang puasa Allah gak lihat loh kenapa Allah kan malah tahu enggak Allahnya lagi di kurung kitabah kita Allahnya lagi di kurung kitabah kita Allahnya lagi di kurung kitabah kita Allahnya lagi di kurung kitabah kurang aja tapi begitu ya tahun pertama mereka pasti puasa full tahun kedua mereka separuh tahun ketiga mereka rata-rata udah gak puasa lagi ya bahari ngelihat porselen tiap hari mereka di ya apalagi sini sejuk ya tapi ujian padahal sejuk disini kalau mau puasa kan cocok sejuk disini ya ya itulah namanya kan ternyata kan tanpa tanpa tekanan mereka tidak akan melakukan ibadahnya artinya apa ibadah itu karena kita kutak kalau di dalam kristian gak boleh begitu ya di dalam kristian kita itu di dalam ajaran kita itu wah orang orang itu takut sama Tuhan itu benar-benar yang takut-takutin tapi karena dia mengalami sendiri dia menemukan perjumpaan pribadi maka dia akan berbuat kebaikan bukan karena dipaksa-paksa berbuat baik sehingga jadi munafik ya jadi teman-teman boleh gak kemarin saya nonton ya di channelnya Yusuf Anugulu ada orang kristian nanya kristian itu agama bukan ya ya ada dua ya agama ya bukan itu kalau kamu tanya di Indonesia kristiannya jadi agama kalau sudah dibaptis yang boleh dibaptis apakah harus orang kristian ya gak harus kalau KTP-nya masih Islam gimana kamu tanya kan gitu apakah kalau kristian diselamatkan ya enggak lah gak semua orang kristian diselamatkan hanya yang percaya Yesus masalahnya eh aku bikin temen kamu tuh terima kasih saya indahnya nah gitu nah kalau makasih honey miril aduh honey shop minta tolong dong bikinin gorengin tahu lagi aduh ini gue lagi makan apa nih coba nih gue mau makan bukan katsu oh katsu waduh katsu katsu babi baru dibikin mak katsu iya tuh katsu tangan kiri tangan kanan punah aduh cabilanya kelas berat Pak Yus bilang serapi serapi waduh jangan 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 bawa-bawa serapi Pak Yus nyamber ini sebentar mana Pak Yus kemana nih untuk gak denger loh ntar nyamber terus bilang serapi cemilanya ini apa nama oke balik lagi fokus aduh buni jadi saudara ya sampai mana tadi tuh kan jadi lupa kan sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi darah lu ngomong dulu deh gue siapin dulu nih amin amin ngomong dulu amin ngomong dulu biar gue siapin dulu pengalaman lu pengalaman lu buka puasa bagaimana hari pertama pengalaman buka puasa tapi ya bingungnya kalau dulu ketika di daerah enak tuh buka puasa gitu tuh waduh berangkat tahun yang eh sebelum jaman yang Ahok lagi gencar-gencarnya tentang Sarah dah gitu kalau udah buka puasa wah banyak gitu bro sini buka puasa bareng gitu padahal buka puasa gitu bukanya doang gitu kan sepi undangan buka puasa aduh begitu kita makan malam berkurang dong bulan ini iya penguaran jadi bertambah atau kita bisa hemat jadi gak bisa hemat iya kalau anak kos kini udah giliran begini paling gemen buka puasa yuk buka puasa puasa gak tadi oh iya tadi puasa sampai jam 12 hubungi gajah sakti bro buka puasa gak gitu ya buka puasanya malam katanya gak ada lagi ke gajah sakti ke gajah sakti mah puasanya malam lu tanya ke sana puasanya malam iya mah buka puasanya puasanya bukan malam dia puasanya kalau tidur bawang ya tapi sekarang juga di mesin-mesin yang bertambah di besar juga gak ada buka puasa pak jadi kalau dulu kan enak tinggal merapat 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 tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman kalau deket-deket itu berhubung breng bumbu breng sari pergi ke pasar bumbu breng wow bubar wah itu itu udah paling-paling mengerikan itu horor itu horor banget gue gak berani ngomong tegak mkc tegak mkc di rapoh gue kasih sayang mbak arah gue udah bikin videonya cuman kok apa namanya nanti kita saya sombong lagi ya kan nanti saya udah bikin videonya tantangan lho ini sama sinandar sama amir al-khodzi sama niklist yang bisa laporin gue ke polisi gue kasih uang yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama nabi ke-26 joseph paul zam meluruskan kesesatan ajaran nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabul yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama nabi ke-26 joseph paul zam meluruskan kesesatan ajaran nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabul yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama nabi ke-26 joseph paul zam meluruskan kesesatan ajaran nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabul kalau anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama gue kasih lo satu laporan satu juta maksimum lima laporan supaya jangan bilang wang ibul kan jadikan lima juta di wilayah polres yang berbeda saya kasih satu laporan satu juta jadi lima laporan lima juta tinggal email ke hagios.eu hgmail.com kenapa ini sudah pakai seragam seragam ya ini sebenarnya semua ini seragam nabi ini nanti ya kalau sampai jadi nanti ini lagi lagi didesain sabar ya ini sama pak risa kowen dan opung opung jenis lagi minta temen itu bikin draft terima tertawa jahat jahat supaya bagus nanti kalau pakai tertawa jahat klub nabi klub nabi 26 tertawa jahat begitu lupa pakai kaos disambit orang ini dia penisah gambar klub penisah gambar disambit terima 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 terima